Assalamualaikum guys, dengan Tony disini dan kita ada di konten versus Di depan saya ini ada ponsel fitur dengan harga di bawah 300 ribuan Yang paling murah adalah ponsel ini, Strawberry ST77 Reborn Kalau nggak salah harganya di bawah 150 ribuan Kemudian ada Itel 5026 Ini harganya kurang lebih sekitar 225 ribuan Kemudian ada Nokia 105 2022 Ini harganya sekitar 250 hingga 270 ribuan Kemudian ada Diesel Star 300 Ini harganya sekitar 200 ribu sampai 250 ribuan Kemudian ada Itel 2320 Ini harganya sekitar 190an Pokoknya di bawah 200 ribu kayak gitu Oke, kelima ponsel ini merupakan fitur phone dengan harga di bawah 300 ribuan Dan kira-kira manakah yang terbaik untuk kalian? Oke, mari kita komparasikan kelima fitur phone ini Kita mulai dari bold quality-nya Semua ponsel ini terbuat dari plastik Namun beberapa ponsel ada yang terbuat dari plastik glossy Ada yang plastik matte Nah, ponsel Itel ini dia terbuat dari plastik matte Di depan ataupun belakang Dan bagian keypadnya juga terbuat dari plastik Dan sebenarnya nggak terlalu nyaman untuk keypad terbuat dari plastik Apalagi glossy seperti ini Karena feel ngetiknya itu nggak kesat Tapi untuk di Itel 2320 ini lumayan enak Karena modelnya kecil Layarnya cuma 1,7 inch Daripada Itel 5026 ini Dia layarnya 2,4 inch dan agak lebih besar Menurut saya feel megangnya nggak senyaman di Itel 2320 ini Tapi di bagian belakang ini Walaupun dia menggunakan plastik glossy Tapi ada teksturnya kayak gitu Jadi feel megangnya lebih Bukan lebih kesat juga sih Tapi lebih enak aja Ada teksturnya seperti itu Sedangkan untuk bagian layarnya Masih menggunakan material plastik Untuk ketiga ponsel ini Strawberry, kemudian Nokia, kemudian Dissot Sama-sama menggunakan plastik yang matte Kalau kita lihat di bagian belakangnya Ini tidak terlalu reflektif Dan saya suka banget untuk looknya dari ketiga ponsel ini Tapi walaupun menggunakan plastik matte Bukan berarti ini kesat Nggak juga tergantung dari ukurannya Kalau menurut saya semakin kecil Semakin enak untuk dipegang Dan ketiga ponsel ini Tambah ponsel ini Merupakan ponsel-ponsel yang cukup nyaman dipegang Karena ukuran layarnya yang lumayan kecil Kalau nggak salah Keempatnya ini menggunakan layar sekitar 1,7 inch Dan cuma ini doang yang pakai layar 2,4 inch Nah untuk material kipaknya Di Dissot dan Nokia ini menggunakan material plastik Sedangkan di Strawberry ST77 Reborn ini Menggunakan plastik Dan modelnya ini mengingatkan saya Dengan Nokia 6300 4G Dan Nokia 150 kalau nggak salah Dan baterai di sini Ternyata ukurannya sama seperti Baterai di 105 2022 ini Jadi kalian bisa menukar kedua baterai ini Dan bisa berjalan tanpa masalah Untuk di bagian layarnya Sama seperti ponsel-ponsel lainnya Menggunakan material plastik Dan memang standar untuk feature phone Layarnya menggunakan material plastik Oke untuk feel megangnya sendiri Untuk ponsel ini adalah ponsel yang paling besar Dan bagi saya pribadi Saya nggak terlalu suka ponsel yang cukup besar seperti ini Walaupun ini cukup nyaman untuk dipegang Namun untuk keypadnya saya nggak terlalu suka Ini karena terlalu flat menurut saya Flat banget kayak gitu Dan tidak terbuat dari karet Karena kalau dari karet Cenderung lebih kesat seperti itu Sedangkan untuk di diso Diso ini sebenarnya enak Ukurannya kecil Kemudian keypadnya terbuat dari karet Tapi seperti di review diso 300 Kalau saya lama-lama pakai ini untuk ngetik itu Kadang nggak nyaman aja Jadi di sini bagian sini biasanya tertekan kayak gitu Dan nggak enak aja ngetiknya Overall untuk ngetik Dalam waktu yang cukup lama Nggak terlalu nyaman di ponsel diso ini Kemudian untuk di Itel 2320 ini Ini cukup nyaman Dia hampir senyaman di Nokia 105 2022 ini Feel ngetiknya masih enak Kemudian megangnya Ini karena ukurannya cukup kecil 1,7 inch Jadi masih enak juga untuk dipegang Dan overall ini adalah ponsel yang cukup nyaman Untuk dipakai sehari-hari Kemudian di Nokia 105 2022 ini Seperti saya katakan di reviewnya Ponsel ini merupakan ponsel dengan keypad ternyaman Dan di antara kelima ponsel di bawah 300 ribuan ini Ini merupakan ponsel dengan keypad paling nyaman Dan kalau kalian mencari kenyamanan Untuk ngetik SMS dan lain sebagainya Ponsel ini sangat saya rekomendasikan Namun yang nggak saya terlalu suka adalah Di bagian covernya ini Ketika kita goyangkan kayak gini Dia kerasa kayak oglek-oglek kayak gitu Jadi kayak nggak Nggak mantep aja Tapi untuk sebagian besar orang Hal tersebut mungkin bukan masalah besar juga sih Kemudian untuk di Kemudian untuk di Strawberry ST77 Reborn ini Kemudian untuk di Strawberry ST77 Reborn ini Bagian keypadnya menggunakan plastik Dan sebenarnya cukup empuk Tapi entah kenapa Feelnya nggak terlalu nyaman aja menurut saya Nggak senyaman di ponsel-ponsel Kedua ponsel ini sebenarnya Tapi lebih nyaman dari ponsel ini Dan hampir sama dengan ponsel ini Overall keypad disini cukup oke lah Walaupun bukan ternyaman Tapi nggak yang paling buruk juga Oke sekarang kita secara singkat Akan membahas fitur dari ponsel-ponsel ini Nah untuk di iTel ini Keduanya punya fitur radio Kemudian keduanya punya fitur MP3 Kemudian keduanya punya kamera juga Dan keduanya punya Bluetooth Sehingga kalian bisa mengkoneksikan Dengan Bluetooth speaker Ataupun Bluetooth headset Dan saya coba dengan AirPod saya Bisa terkoneksi tanpa masalah Sedangkan untuk fitur komunikasinya Karena fitur phone lebih ditujukan Untuk komunikasi Ada beberapa fitur yang sangat membantu Di kedua ponsel ini Yaitu fitur pengingat Jadi sama seperti di Diso ini Kita bisa menyeting pengingatnya Untuk mengingatkan sudah berapa lama Kita melakukan panggilan telepon Kemudian ada fitur untuk langsung merekam Panggilan suara yang kita lakukan Jadi itu mungkin akan berguna Untuk beberapa orang Sedangkan untuk SMS standar aja Mereka gak punya T9 predictive text Dalam bahasa Indonesia Jadi kalian harus mengetik Atau menekan ini berulang kali Standar aja sebenarnya Kemudian untuk tampilan dari kontaknya sendiri Kalian bisa langsung mencari kontak yang kalian inginkan disini Sama seperti ini Dan ini lebih cepat Karena di beberapa fitur phone perlu langkah ekstra Untuk menampilkan fitur cari ini Jadi ini lebih cepat menurut saya Dan overall untuk komunikasi Ataupun hiburan di ponsel ini Saya gak ada masalah sama sekali Kemudian untuk di Disho ini Di Disho ini juga hampir sama Fitur-fiturnya seperti di iTel ini Dia ada MP3 player Kemudian dia ada radio Oh iya di kedua ini juga ada radio Yang bisa nyala tanpa harus Menggunakan headset Di sini juga ada radio Tanpa harus mencolokkan headset Kemudian ada fitur untuk Mengingat telepon Sama seperti disini Sudah berapa lama kita menelepon Kemudian ada Fitur untuk langsung merekam Kemudian ada kamera Walaupun ini kalau gak salah VGA Sayangnya di ponsel ini Gak ada bluetooth seingat saya Jadi kalau kalian ingin dengerin lagu Kalian harus nyolokin headset disini Untuk tampilan kontaknya seperti ini Dia langsung ada Fitur untuk search Jadi kalau kalian punya banyak kontak Kalian bisa langsung menggunakan search ini Overall gak ada masalah berarti juga Dengan ponsel ini Baik ketika saya menggunakan untuk komunikasi Ataupun ngedengerin MP3 Oh iya ponsel ini merupakan ponsel dengan Load speaker paling gede menurut saya Dan mungkin itu akan berguna Untuk beberapa orang Oke ke ponsel Strawberry ST77 Reborn Hampir sama fitur-fiturnya Dia punya pengingat panggilan Jadi kita tahu sudah berapa lama Kita melakukan panggilan Kemudian ada otomatis rekam Ketika kita melakukan panggilan suara Ada kamera Ada pemutar musik atau MP3 player Kemudian ada radio FM juga Dan ada bluetooth juga Overall juga gak ada masalah Berarti di ponsel ini Tapi ponsel ini merupakan ponsel yang Paling jarang saya pakai Karena saya gak suka tampilannya aja Saya lebih suka pakai Nokia Ataupun ITEL Ataupun DISO Ya overall cukup oke lah sebenarnya Bukan yang terbaik Tapi bukan yang paling buruk juga Oke ke ponsel Nokia ini Ponsel Nokia ini Gak punya pemutar lagu Gak punya MP3 player Gak punya bluetooth Gak punya fitur untuk langsung merekam Gak punya fitur untuk mengingat panggilan Jadi kita gak tahu sudah berapa lama kita melakukan panggilan Hanya punya radio yang bisa dinyalakan secara wireless Atau tanpa mencolokkan headset Dan untuk tampilan kontaknya seperti ini Gak seperti di ponsel-ponsel lain Yang kita langsung bisa melihat list kontak kita Dan kalau kita mau mencari Kita harus ke bawah sini Jadi gak langsung tampil di sini Nah kita tinggal masukkan Kemudian kita cari Kurang lebih kayak gitu Dan menurut saya cara seperti itu Gak terlalu praktis Gak seperti di keempat ponsel ini Tapi mungkin hal tersebut juga gak akan terlalu menjadi masalah Karena kita hanya perlu menyesuaikan diri aja Dan satu-satunya fitur hiburan di ponsel ini adalah radio Ponsel ini juga gak punya kamera Belakangnya polos-polos aja Tapi ponsel ini merupakan ponsel yang paling nyaman untuk SMS Walaupun sama seperti di ponsel lainnya Dia gak punya T9 predictive text dalam bahasa Indonesia Tapi kalau kalian sering menggunakan bahasa Inggris Atau kalian memang berkomunikasi dengan bahasa Inggris Dia punya T9 dalam bahasa Inggris Dan tampilan SMS-nya kurang lebih kayak gini Masih standar aja Jadi bukan Reddit View Cuma per item SMS kayak gitu Oh iya untuk di sini juga tampilan SMS-nya cukup standar Tampilannya per item kayak gitu Dan untuk SMS-nya kurang lebih kayak gini Di Diso juga kurang lebih seperti itu Jadi hampir di semua feature phone Kurang lebih tampilan SMS-nya model seperti ini Tapi di Diso ini dia ada menu untuk ke samping Kayak gitu Jadi kita bisa geser ke samping untuk melihat kotak keluar Kemudian melihat draft Kemudian ada kotak terkirim Kalau di ponsel lainnya dia Biasanya menunya ada di luar Kemudian untuk tampilan SMS-nya kurang lebih kayak gini Dan menurut saya lebih enak tampilan gelap seperti ini sih Secara personal saya suka tampilan gelap seperti ini Oke untuk baterai sendiri Diso Start 300 ini dibekali dengan baterai yang paling besar Yaitu 2500mAh Jadi kalian bisa telepon-teleponan cukup lama dengan ponsel ini Kemudian baterai dengan kapasitas terbesar kedua Ada di Aetel 2320 ini Dia dibekali dengan baterai sebesar 1900mAh Sedangkan untuk Aetel 5026 ini hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 1200mAh Dan ukurannya berbeda dengan ini Jadi kalian nggak bisa menukar baterai di kedua ponsel ini Sedangkan untuk di kedua ponsel ini Keduanya memiliki ukuran baterai yang sama persis Dan sama-sama berkapasitas 800mAh Jadi kalau kalian punya ponsel ini Dan kalian punya stroberi ini Kalian bisa menukar baterainya Dan bisa berjalan tanpa masalah Oke, overall manakah dari kelima ponsel feature ini Di bawah 300 ribuan Yang menurut saya layak dipertimbangkan untuk dibeli Yang pertama adalah Aetel 2320 ini Karena ponsel ini memiliki ukuran yang kecil Sehingga nyaman banget untuk dipegang Kemudian keypadnya juga Walaupun nggak senyaman di 105 Tapi di sini cukup enak Apalagi kalau kalian sudah terbiasa Karena ukurannya relatif kecil Dan di sini juga ada bonus untuk tombol musik Walaupun dalam pengalaman saya nggak terlalu berguna Karena ketika kita dengerin musik Yang kita butuhkan sebenarnya adalah tombol volume Dan di sini nggak ada Tapi it's okay lah Ini anggap aja bonus kayak gitu Selain itu ponsel ini juga punya fitur-fitur yang lengkap Ada pemutar musik Ada FM radio Kemudian fitur untuk teleponnya juga lengkap Ada kamera Mungkin kalian membutuhkan Dan ada bluetooth Sehingga kalian bisa mengkoneksikannya Dengan bluetooth earphone Ataupun bluetooth speaker Ini saya rekomendasikan untuk kalian yang Butuh fitur phone Dengan fitur yang lumayan lengkap Namun kalau kalian butuh fitur phone Cuma buat teleponan doang Saya sangat merekomendasikan 105 2022 ini Karena fiturnya sangat sederhana Sangat simple Kemudian keypadnya super nyaman Dan ini super ringan Ukurannya juga kecil Jadi enak untuk digenggam Overall untuk komunikasi doang SMS ataupun telepon Saya lebih suka pakai ponsel ini Daripada ponsel-ponsel lainnya Oke jadi 2 ponsel ini adalah Ponsel yang saya rekomendasikan Kalau kalian mencari ponsel fitur Di bawah 300 ribuan E-tail ini kalau nggak salah Di bawah 200 ribu Atau 190 ribuan kayak gitu Kemudian untuk Nokia ini Masih di angka 250 Atau 270 ribu Kalian juga bisa melihat Review lengkap ponsel-ponsel ini Yang linknya ada di deskripsi Sekian dari saya Dan terima kasih yang sudah menonton Hingga detik ini Semoga konten ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton